hai hai oke Selamat malam ya ini waktu mau lakukan pukul 11 semoga kalian tetap lihat dan selalu dilemahkan rezeki dan jumpa lagi dengan saya Didi Mardi dan hari ini di depan saya ini saya ada makanan terbuat dari ubi buat dari ubi dan hari ini saya kedatangan alat serba guna pemotong bisa ubi bisa singkong bisa bawang rombok wortel tomat dan sebagainya ya dan hari ini saya akan membuat sambal kering ya kalau di daerah sini namanya atau sebagian orang menamakan semorondono nah bahannya dari ubi ini dan nanti akan kita potong menggunakan alat yang baru datang ini ini saya membeli dua dua buah dan alat ini sangat serba guna memotong tipis-tipis ya dari 0,5 mm sampai 5 mm ini ya nanti kita akan coba alat ini untuk memotong ubi ubi ya langsung kita buka alatnya pemotong serba guna ini ya langsung kita buka alat pemotong serba guna ini ini bentuknya seperti ini 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 dijelaskan terbuat dari kayu jati bau kayu guys ini bener kayu jati ini ya alat untuk memotong ini 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 nah ini ada pisaunya disini ini ya jadi paket pembelian ini berisi alat pemotong serba guna ada pisaunya ya ini pisaunya bisa ada bautnya bisa di bisa dilepas kemudian bisa di mesah lagi ya oke jadi nanti cara penggunaannya seperti ini nah jadi singgungnya taruh disini ini kemudian ini ya itu nanti kita coba untuk membuat makanan seperti ini ya ini terbuat dari ubi dari ubi kemudian dipotong tipis-tipis ya kemudian digoreng lalu sudah nanti digoreng lagi dikasih gula sama kacang oke kita buka lagi yang satu ini yang satu ini ini saya membeli persis ini sekalian mata pisaunya ya untuk ganti oke ini saya membeli alat yang sama untuk pemotong serba guna ini ini di bawah dan saya membeli pisaunya juga untuk suatu saat nanti ganti pisau alat pemotong ini nah oke guys ini saya membeli dua saya membeli tiga ya jadi pisaunya seperti ini oke ini ya pisaunya seperti ini bawah ya dan ini bisa di asah ya sewaktu-waktu misalnya misalnya sudah awus ini bisa di asah ini ada sedikit olinya ya disini biar taruh disini ini saya beli terpisah ini jadi ini tidak ada bawaan pisau cadangan ya oke sama seperti yang tadi ini ya sama ini gunanya ini ya oke oke guys ini ya ini kita balik ini mata pisaunya mata pisaunya pisaunya nah nah kemudian untuk ketebalan ini bisa kita atur dengan menekan ke bawah ini ya ketebalannya berapa cm kemudian kita kencangkan kita kencangkan bagian ini oke oke ini nah ini ya nah cara penggunaan ini ini oke kita lihat nah ini nah ini kita lihat nah ini oke kita lihat nah ini mungkin ada mungkin tidak rata mungkin bisa terjadi jadi kita naikkan lagi supaya lebih tipis lagi nah ini ini ya nah ini ya bisa lebih tipis lagi nah ya demikian review alat pemotong serba guna ya jadi alat ini selain untuk memotong ubi juga untuk singkong kemudian pisang bisa juga untuk memotong wortel kentang dan sebagainya oke ini alat ini sangat rekomenit ya jadi bisa memotong tipis juga bisa memotong lebih tebah ya jadi kita ulangi lagi cara penggunaannya tebal dan tipisnya diatur menggunakan ini ya kemudian ini kita tekan kebawah nah kita setelah kita kencangkan lagi ini ini hasilnya seperti ini ini saya juga baru menggunakan yang pertama ya nah sekarang misalnya ini kan panjang ya sementara nanti pada saatnya bukan semakin kecil misalnya misalnya nah sudah kita gunakan alat ini nah sudah ya kita gunakan alat ini nah jadi dengan cara kita kita gunakan alat ini karena kita punya alat dua nah sekarang kita coba alat yang satunya ini 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 kita gunakan sama ya jadi cara antara ini ini dibuat sama kemudian kita kencangkan ini ini guys hasilnya seperti ini ya ini nah ini hasilnya apa karena pas ya jadi memang harus banyak latihan seberapa tegak tipisnya kita gunakan nah sekarang ini ada alat bantu supaya tangan kita ini sudah tinggal sedikit menghabiskan tangan kita bisa kenal ini pisau ini oke ya kita coba oke oke jadi terang ubinya sisanya ini gak tebal sisanya kita masih punya ubinya ubinya sisanya ini ubinya tipis oke ya secara teori cara penggunanya seperti ini bagus dan tidaknya ini tergantung perhatian kita perhatian kita jangan perhatian kita semakin kita sering menggunakan semakin kita hapa seberapa tebal tipisnya bagaimana cara penggunaannya kemudian kemudian cara menggunakannya ini juga bisa pakai ini juga bisa oke guys demikian tadi review alat pemotong serba guna yang digunakan untuk memotong singkong ubi pisang kentang lombok dan bawang oke terima kasih sudah menonton video saya dan sampai ketemu semoga lagi di video-video saya selanjutnya oke ya bersama saya di Sumati di channel media rupu surya semoga sehat jiwamu sehat ragamu sehat rupu sampai jumpa